Semuanya juga terkait umbul-umbul dan almamater. Oh iya, saya minta tolong salah satu membuatkan TV ya yang kemarin ya, membuatkan presensi ya, Wik ya. Ya. Nah, makasih, Wik. Nah, jadi itu tadi, jadi tidak harus ini dan boleh bergantian untuk mengisi perkas-perkas yang dibutuhkan di, mana namanya itu, di SIMKKM. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, ini untuk kelompok 54 Surabaya. Pak mau tanya, kalau misalnya rumah kreatif itu saat pandemi benar-benar nggak bisa dilaksanakan, kita puter dibikin ke balai RT, jadi kegiatannya full untuk anak-anak, tapi ada output wujudnya gitu, bisa nggak Pak? Boleh, boleh. Yang namanya proposal itu kan memang rencana ya. Yang memang rencana, nah itu bisa kalau ternyata kondisinya tidak mungkin untuk dilaksanakan, ya nggak Pak, disampaikan bahwa program ini tidak terlaksana, nanti pada waktu laporan ya, pada waktu laporan, terus disampaikan. Tetapi kami melakukan, apa namanya, kegiatan serupa atau kegiatan lainnya, berupa apa, nggak apa-apa. Jadi ajukan aja proposalnya seperti ini, yang kalian buat itu, kalian masukkan ke SIM KKN, kalian lengkapi di situ, kemudian kalau misalkan nanti ternyata kondisi realnya tidak bisa terlaksana, ya nggak masalah, dilaporkan saja. Terus kemudian kalau diganti dengan kegiatan lain juga nggak apa-apa. Begitu ya Rizka? Ya Pak, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, bisa dilanjut ke kelompok berikutnya, si Dorjo satu ya. Semua proposalnya bisa dikirimkan ke WA, kemudian nanti saya tanda tangan, saya kirimkan balik lagi ke WA grupnya, nanti ketua kelompoknya silakan mengupload di SIM KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Suwes Yesus Shalom Ubudaya. Yang terhormat, Bapak pembina DPL kita dari TKM Sidojo Satu, di sini saya, Hildes Ma Maudidia, mewakili ketua kelompok yaitu di sini saya akan mempresentasikan program-program yang akan diperkenalkan di dalam KKN selama 4-5 bulan ini. Ya, untuk yang pertama yaitu program penyuluan 3M. Program penyuluan 3M ini memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dalam penyuluan ini untuk penanggung jawab, yaitu saya sendiri, Hildarisma Ma Maudidia, dan juga untuk peserta yang akan kami libatkan, yaitu sekitar 10-15 orang. Untuk lokasinya berada di Balai Desa, Balai Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang kedua yaitu program penyuluan atau sosialisasi terkait Mimba Rumah Tangga, yakni pemilahan antara sampah organik dan juga sampah non-organik. Dalam penyuluan ini, kita juga memperhatikan bagaimana program desa yang ada, yaitu mengenai pemilahan sampah. Jadi di dalam program ini nanti kita juga akan melakukan penyuluan sosialisasi terhadap ibu-ibu TKK yang berada di Desa Tenggulunan. Dan kami untuk pesertanya, kami batasi hanya sekitar 10-15 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk program ketiga yaitu penyuluan 5R di Desa Tenggulunan. Untuk 5R itu meliputi reduce, reuse, recycle, replace, and replan. Untuk pengurangan dan penggunaan kembali, mendaur ulang dan penggantian penanaman kembali, ini akan kita sosialisasikan bertempat di desa, di Balai Desa Tenggulunan. Untuk penanggung jawabnya, saya sendiri juga. Untuk program ke-6 yaitu kegiatan bersih desa Tenggulunan. Di mana program kebersihan ini, program kegiatan bersih desa ini akan dilakukan tepatnya di RT3 RW2 Desa Tenggulunan. Dan untuk penanggung jawabnya yaitu Saudara Ridu. Program ke-7 yaitu pengendalian resapan air dan saluran air. Untuk pengendalian resapan air dan saluran air ini, kita melakukan pembersihan di daerah rawan banjir yang mana resapan air tersebut sudah kita lihat, sudah kita tinjau bahwa itu banyak sekali sampah-sampah yang harus dibersihkan. Dan untuk penanggung jawab program ini yaitu Putra. Program ke-8 yaitu penanaman dan penghijauan. Penanaman dan penghijauan ini sudah kita tinjau lokasinya dan dilakukan di daerah yang memang kurangnya ada penghijauan dan juga akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa sekitar. Dan untuk penanggung jawabnya juga Saudara Putra. Kemudian ada program ke-9 yaitu pengolahan limba rumah tangga yang mana pengolahan limba rumah tangga ini kita melakukan pelatihan. Bagaimana cara pengolahan limba rumah tangga yang baik dan benar yang itu akan dilaksanakan di Balai Desa Tenggulunan dan dengan sasaran kita yaitu Ibu-Ibu PKK. Untuk penanggung jawabnya sendiri Saudara Putra. Terus untuk program ke-10 yaitu sosialisasi hidup sehat melalui banner atau pamflet. Ini untuk banner dan pamflet ini nanti kita pasang di titik-titik tertentu yang sudah kita tetapkan. Dan untuk penanggung jawabnya yaitu Saudari Bella. Selain sosialisasi hidup sehat kita juga memasang banner edukasi mengenai tempat kebersihan. Jadi di dalam program ini kita akan mengedukasi masyarakat melalui banner dan juga pamflet. Untuk program ke-11 yaitu Bakti Sosial ke Panti Asuhan. Untuk sasaran kegiatan kita pada program ke-11 ini yaitu anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan Milenium yang berada di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Untuk penanggung jawabnya yaitu Saudari Rati. Selanjutnya program ke-12 yaitu pembagian takjil untuk masyarakat desa di mana pembagian takjil ini kita laksanakan ketika pada bulan Ramadhan. Dan untuk penanggung jawabnya juga Saudari Rati. Program ke-13 yakni penutupan kapnya yakni Saudari Safira. Terima kasih itu tadi program-program yang kami rancang untuk KKN beberapa bagian ke depan. Terima kasih. Oke baik ya. Saya bisa lihat atas slide pertama. Loh kok dihapus? Slide yang pertama. Baik Pak. Ya saya screenshot dulu. Pak, pokok-kokoknya menarik semua ya. Saya senang. Jadi kalian memperlukan segala macam ya. Jadi kayak tadi rasapan itu ya bagus lah. Itu apa namanya? Kan ada ini ya. Ada hadis gitu ya. Ada hadis yang kalau kalian menyiapkan air itu kalian bermanfaat. Kemudian kehijauan juga bermanfaat. Itu nggak kalian ambil hanya pada waktu KKN. Tapi ketika penutupan itu berjalan. Kemudian ketika apa tanaman itu besar. Itu nanti akan ngalir ke kalian semua. Apa pahalanya. Sampai kalian. Iya. Jadi saya senang program-programnya juga bagus. Jadi sama. Mungkin pesan saya sama juga. Sama yang kelompok satu ya. Ini kan melibatkan banyak orang. Jadi minta tolong dengan sangat apa namanya dilakukan protokol kesehatan. Banyak program-program menarik. Mungkin kalau misalkan itu tadi ada apa namanya ada ya itu kalian sudah membatasi bahwa itu 10 sampai 15 orang. Tapi kalau kalian sendiri nanti gimana? Ada pembagian lagi untuk masing-masing program atau semua bekerja untuk semua program? Semua bekerja untuk semua program Pak. Jadi kita juga sudah membentuk setiap si untuk agar kerjanya lebih ringan juga. Iya. Koordinator masing-masing program ya. Iya. Ini ada 13 program. Sama seperti yang kelompok sebelumnya ya. Gak apa-apa. Kalian buat program yang banyak. Gak masalah. Kemudian kalau misalkan tidak terlaksana ya sampaikan saja tidak terlaksana. Kenapa? Jadi jangan jangan jadi beban ya. Jangan jadi beban. Kalau misalkan lupa kami kemarin buat proposal programnya segitu banyaknya Pak. Tapi ternyata kenyatanya kami gak bisa melakukan ini gak bisa melakukan itu. gak apa-apa. Jadi jangan takut. Jangan apa ya. Program-programnya tetap berusaha sebisa mungkin dijalankan. Kalau misalkan gak bisa ya sudah boleh disampaikan bahwa kendalanya apa yang dihadapi atau hambatannya apa ketika melakukan program itu. Kemudian kalau misalkan diganti dengan program lain juga boleh. Gitu ya. Jadi ini oke. Kemudian kalau untuk izin kemarin ini ya topik sudah Jafri saya tanya tentang Bakes Bang Pol ya. Jadi di Sidoarjo itu masih dituruskan sama Pak Jack sama Pak Jack dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum itu beliau senen akan kesana lagi. Nanti kalau surat itu sudah turun akan saya share ke grup. Kemudian ini berarti mulai melaksanakannya tanggal berapa? Untuk pelaksanaannya sendiri tanggal 8 Maret Pak untuk pembukaannya. Oh ya oke gak apa-apa. Jadi artinya kan masih ada waktu untuk mengurus surat ya. Jadi suratnya nanti begitu sampai bisa langsung saya sampaikan ke kelompok kalian kalian sudah bisa bekerja jadi bekerjanya tenang ada hukum yang yang backup kalian nanti. Jadi kalian bukan gelap melakukan KKN tapi ada hukum yang menemani kalian untuk bekerja. kemudian kalau gitu nanti kalau sudah silakan ini sudah ngirim ke saya ya ini ya nanti saya tanda tangan kemudian saya kembalikan untuk di upload di SIM KKN ya sekali lagi yang saya masukkan ke SIM KKN itu sebenarnya semua cuman karena supaya tidak semua masukkan diwakili oleh ketuanya tapi kalau misalkan tetuanya tidak bisa boleh diwakili oleh yang lainnya asalkan tetap dimasukkan jadi proposal yang sudah saya tanda tangan. Oke baik kemudian kalau untuk masalah dana gimana ya saya lihat ada beberapa yang memang harus membutuhkan dana kayak datang ke anti asuan kemudian membeli takjil itu gimana masalah dana? Ya untuk masalah dana sendiri kita melakukan open paid promote untuk kegiatan kita dan juga ada iuran peranggota dan itu untuk iuran peranggota itu belum target berapa tapi untuk awal ini kita iuran 50 ribu terlebih dahulu untuk kegiatan awal dan untuk donasi atau bakti sosial itu kita melakukan open donasi untuk umum dimana? di kitabisa.com apa dimana? kita melakukan open donasi secara ini pak secara pribadi melalui sosial media oke mungkin kalau kalian mau melakukan seperti itu open donasi yang apa di internet boleh ya jadi kalian misalkan tahu misalkan kalian tahu ininya misalkan kalian tahu apa namanya bahwa desa itu gini kita melakukan ini mungkin gak kita mengumpulkan dana boleh kalau misalkan kalian mau seperti itu kelompok lainnya juga boleh ya kalau misalkan kalian mau melakukan itu tapi fokusnya di programnya jangan gini jangan curhat jangan curhat sosial media kita disuruh KKM disuruh ini tapi gak dikasih dana sama UNESA jangan gitu loh ya jadi kalian boleh minta dana secara apa terbuka di melalui kayak gitu-gitu ya kita bisa terus segera macam tapi sampaikan kita mau membangun desa ini karena desa ini gini kita mau membangun atau kita mau meningkatkan tarif itu boleh tapi jangan menjelayakan UNESA nanti kalian daripada di di blok sama UNESA sama nanti kalian dianggap menjelayakan UNESA terus kemudian kena masalah macam-macam jangan tapi kalau misalkan dalam rangka KKN kita butuh dana untuk melaksanakan ini boleh gitu ya tapi sekali lagi jangan menjelayakan kita disuruh KKN tapi ini karena UNESA sudah menyampaikan bahwa tahun 2014 dulu itu ada dana bantuan dari UNESA tapi untuk yang tahun ini karena segala macam anggaranya terbatas maka dilakukan tidak ada dana sebisa mungkin melakukan kegiatan yang tidak memerlukan dana tapi itu jelas tidak mungkin ya karena yang namanya KKN pasti melibatkan orang banyak dan kita mau membantu itu jelas butuh dana nah itu jadi saya bebaskan kalau misalkan kalian mau open open donasi boleh kemudian menyampaikan apa tapi kalau bisa sepersetujuan sama desanya juga jangan sampai kalian menulis sesuatu yang jelek tentang desa itu kemudian minta donasi supaya dikasih ini orang tapi malah menjelayakan desa jadi sebisa mungkin jangan menyampaikan sesuatu yang jelek ya tetap yang positive pipe saja jadi apa-apa misalkan kalian sekelompok pemuda yang ingin membangun desa kemudian apa gitu ya pokoknya semacam itu itu bisa kan open donasi seperti itu ya pesan saya jangan menjelayakan UNESA atau jangan menjelayakan desanya kemudian sekali lagi ketika melakukan penyuluan-penyuluan sama seperti kelompok sebelumnya yang sopan juga karena yang kalian hadapi itu adalah orang-orang tua yang tidak tahu kalian tidak tahu latar belakang pendidikannya jadi pelan-pelan menyampaikan yang sabar dan apa yang telaten lah ya pokoknya yang telaten lakukan seoptimal mungkin mungkin itu ya ada pertanyaan kalau untuk kelompok si Doarjo satu cukup Bapak ada ada pertanyaan oke kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke lamongan delapan terima kasih Pak ini saya di oke di WA sama ketuanya kelompok lamongan delapan bisa presentasi nanti saya tanda-tanda ini untuk kelompok salanya siapa perwakilan kelompok delapan saya Pak Agung Rawaludin ayo Gung gimana Gung bentar Pak mau share screen dulu ya bisa share screen jangan lupa ini ya apa namanya ngisi presensi ya bisa dibuatkan sama TV di chat baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim langsung saja langsung saja saya dari perwakilan kelompok lamongan delapan nama saya Agung Rawaludin ini akan mencoba untuk mempresentasikan program KKN kita yang akan dilaksanakan di desa gempol untuk melokok kecamatan Sarijo Kabupaten Lamongan untuk latar belakangnya sendiri dari kelompok KKN saya akan memakai kriteria program dari Indonesia yaitu proyek di desa mengapa kami pilih proyek di desa karena saya tahu bahwa desa yang akan kami tempati untuk tempat KKN itu memiliki tingkat keksibilitas yang tinggi karena itu sebagai macam program-program yang nantinya bisa niatnya untuk kami bantu dari KKN Unita ini jadi kenapa saya pilih program yang ini karena saya merasa ini adalah program yang paling murah sehingga kami itu bisa melakukan fleksibilitas yang tinggi bisa menyelesaikan kebutuhan desa dan juga kami tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak untuk latar belakangnya sendiri desa yang akan kami tempati itu adalah desa yang memiliki mata pencarian utama di bidang pertanian yang selanjutnya disusul atau diimbangi dengan industri yakni UMKM untuk permasalahannya sendiri seperti biasa masalah pertanian yakni hama tikus tikus disini menyerang dua tempat yang pertama di sawah dan yang kedua di rumah nanti akan kita buat sebuah kegiatan untuk menanggulangi masalah tersebut yang kedua karena desa ini sebenarnya cukup maju menurut saya namun kan terpublikasi jadi permasalahan di desa ini UMKM UMKM yang banyak itu tidak memiliki sebuah tempat untuk mereka bisa mempromosikan dagangannya jadi nanti niatinya kita akan membuat sebuah program kita akan membuat sebuah website selesai yang nanti bisa diisi oleh UMKM UMKM nanti juga kita akan mengadakan apa itu namanya workshop istilahnya workshop untuk nanti bagaimana UMKM ini bisa menembus kaca online seperti itu langsung saja saya paparkan ke program-programnya langsung saja langsung saja di sini di sini kami punya beberapa macam program sekitar ada enam program yang pertama programnya yang pertama ya ini kami akan melakukan penyelituan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 yang nantinya kami akan isi dengan penyemprotan yang nanti akan bekerjasama dengan COVID-19 yang ada di desa pembuatan hand sanitizer yang nanti akan dilakukan seperti kepada Ibu PKK dan Tepukang Untuk Umum dan nanti kalau bisa bisa menyasar ke teman-teman sekolah SD, SMA dan Sengawia sama pembagian masker selanjutnya selanjutnya kami akan tadi kan sudah saya sebekan di desa ini punya berbagai macam masalah masalah utamanya ini tikusnya kami mau membuat sebuah workshop untuk pelatihan pembuatan perangkap tikus yang portable biasanya di desa gempol teman-teman sendiri itu untuk menganggul masalah tikus di sawah itu menggunakan listrik setrum listrik nah itu kan berbahaya dan itu cuma bisa digunakan di sawah karena kami itu mau membuat pelatihan untuk perangkap tikus yang murah pembuatannya dan tidak berbahaya selanjutnya Ramadan Fire mengapa kami di sini membuat Ramadan Fire karena di desa ini sendiri setiap Ramadan itu dari pemuda pemudanya itu selalu mengadakan kecepatan yakni santunan anak yatim niatnya pada saat Ramadan itu kami akan bekerjasama dengan pemuda-pemuda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Ramadan dari rencananya sendiri kami akan melakukan berbagai macam lomba tentu saja nanti akan kami sesuaikan dengan kondisi dan juga situasi pandemi selanjutnya workshop workshop e-commerce untuk program utama kami sebelumnya saya beritahu bahwa program utama kami yakni membuat website desa mengapa kami membuat website desa itu adalah permintaan dari kepala desanya sendiri bahwa kepala desa ingin agar desanya punya profil desa nah untuk mengisi profil desa dan website desa kami akan mengajakan workshop e-commerce mengapa kami membuat workshop e-commerce nanti dari workshop ini kami bisa mendata UMKM UMKM yang ada di kita yang nantinya bisa kami protes dan nanti akan kami tampilkan di website desa kenapa kami membuat workshop e-commerce karena saya melihat di desa ini UMKM UMKM itu yang belum membuka toponya secara online jadi mereka hanya mengandalkan penjualan dari tetangga atau dari orang yang mendengar mereka saya inginnya untuk desa ini bisa ke online sehingga mereka mendapatkan banyak pesanan dan konsumennya lebih luas lagi yang selanjutnya ya ini pembuatan pelang nama desa ini istilahnya kegiatan kami untuk memberikan hadiah kepada desa rupa pelang nama yang nanti akan dibuat dengan menggunakan kayu selanjutnya yang ketujuh yaitu penjualan sampah penjualan sampah kami galangkan disini karena kondisi di desa ini tidak memiliki di sampah sehingga beberapa masyarakat itu suka menguang sampah sembarangan atau membakarnya di depan rumah tentu saja itu sangat tidak efektif sehingga kami mengajukan program ini dan yang terakhir yaitu bimbingan belajar bimbingan belajar kami masukkan karena sebagai modus kami sebenarnya untuk lebih dekat kepada masyarakat seterusnya pemuda-pemuda sehingga nanti dari kedekatan kami lewat bimbal itu kami bisa merangkul sama mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan dari proses kami bersotialisasi di sini selanjutnya berikut adalah round-down kegiatan kami dari 4 bulan itu kami memiliki beberapa program besar yang tadi sudah saya sebutkan dan insya Allah di setiap bulan itu ada satu atau dua program besar untuk di desa kami sendiri akan kami mulai dari Jumat tanggal 5 Maret 2021 yang ini pembukaan dan di bulan Maret itu kegiatan besarnya yaitu tersebut terkait COVID-19 atau kegiatan selanjutnya selanjutnya lagi oke untuk di bulan April kami memfokuskan kepada untuk pelatihan perangkap psikus portable sama Ramadan Fire yang nanti Ramadan Fire itu akan berkoordinasi dengan pemuda-pemuda sepengkut selanjutnya di bulan Mei kami fokus di workshop e-commerce sama pembuatan pelang nama desa dan di bulan Juni kami fokus ke penyuluan sampah nah untuk bimbel itu kegiatannya kami menyesuaikan dan kami isi di hari-hari yang kami kosong untuk kegiatan oke next 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 lagi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau misalnya ada kritik dan terang kepada Bapak Rudianto enggak enggak ya saya enggak mengkritik ya jadi bagus juga semua program saya seneng program programnya semua bagus baik yang Surabaya Sidorjo Lamongan itu bagus-bagus semua dan memang padat ini ada beberapa saya lihat yang apa halaman pertama saya belum screenshot yang halaman pertama bisa di tampilkan yang halaman pertama elin terus saya screenshotnya dulu apa judulnya nah oke ini bentar ya ini ini ada yang menarik ya saya tertarik untuk yang pembuatan workshop pembuatan perangkat tikus itu memang ada yang menguasai ya ada anggota kelompok ini yang menguasai bagaimana cara membuat penangkap tikusnya ya kalau dibilang menguasai betul tidak Pak tapi kami punya inisiatif untuk melakukan hal itu oh ya enggak apa-apa jadi kan sekarang memang apa-apa bisa dilihat di internet ya kalian cek aja di Youtube atau kalian di mana kan ada apa tentang perangkat-perangkat tikus kalau memang tidak ada yang punya kalian ya silahkan belajar dulu enggak apa-apa enggak masalah saya dukung gitu ya cuman sebelum nanti melakukan pelatihan ada baiknya kalian berlatih dulu jadi ketika kalian membuat itu kalian simulasikan kira-kira nanti tikusnya seperti ini sehingga bisa menangkap jangan sampai pada waktu hari kalian melakukan pelatihan pembuatan perangkat tikus tapi belum ada yang menguasai jadi kan masih ada waktu silahkan pelajari dulu membuat yang seperti apa kemudian itu nanti cari yang bahannya murah yang ada di sekitar sehingga warga warga masyarakat juga bisa membuat sendiri ketika nanti kalian sudah tidak di situ gitu ya jadi perhatikan itu jangan sampai ketika warga sudah dikumpulkan kemudian membuat baru akan membuat sama-sama ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan jangan sampai seperti itu kemudian tadi untuk yang masalah COVID itu sama juga ya kemudian saya tadi melihat ada hand sanitizer sama disinfectant mungkin ada baiknya itu juga dimasukkan ya pembuatan itu juga bagus ya pembuatan disinfectant atau hand sanitizer itu dibuat dalam bentuk workshop juga bagus ya ini kan kalian membuat pembuat hand sanitizer saja ya hanya membuat hand sanitizer tidak membuat disinfectantnya ya tidak mungkin mungkin ya mungkin tapi terserah terserah kalau mau kalian ya jadi selain menyemprotkan disinfectant ada baiknya itu ibu-ibu PKK juga diajari cara membuat disinfectant jadi misalkan kalian punya cairan detol atau dan sebagainya gitu ya kalian ajarkan jadi bisa seperti ini jadi nanti ketika kalian tinggal kemudian mereka bisa melanjutkan bisa melanjutkan melakukan penyemprotan disinfectant caranya mereka bisa membuat sendiri disinfectant jadi kan satu aja kegiatannya jadi ada kegiatan pembuatan disinfectant sama pembuatan hand sanitizer hand sanitizer untuk masing-masing keluarga kemudian kalau disinfectant kan bisa digunakan bersama-sama tapi terserah terserah itu cuma saran saja ya dilakukan boleh tidak juga boleh kemudian untuk yang sama seperti kelompok lainnya kalau masalah dana gimana ada pembagian masker segala macam rapah dan fair dananya gimana ya kalau dana itu insya Allah kami akan melakukan koordinasi sama bekerjasama dengan pemerintah tapi untuk pemasukan utamanya dari dompet teman-teman sama mungkin nanti akan melakukan pahit promote ya sudah boleh gak apa-apa ya kalian sekreatif mungkin kalian bisa melakukan kegiatan tanpa dana itu bagus ya jadi bukan tanpa dana maksudnya kalian bisa mencari dana sendiri tapi memang ya itu sama seperti yang sebelumnya bahwa yang tahun ini tidak ada dana tapi kalau kalian bisa mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kegiatan ini juga baik gitu ya kemudian kalau untuk masalah perizinan gimana kalau untuk perizinan kemarin itu saya sudah bertatap muka langsung dengan kepala desanya pak untuk surat izin sudah saya ajikan kepada Indonesia tapi masih belum oh gitu ya sudah berarti tiba ya gimana insya Allah ya nanti kalau sudah dapat saya akan sekalian store proposalnya ini juga oh ya ya boleh-boleh gak apa-apa ya jadi ditunggu aja ini memang masih proses untuk apa pengurusan izin-izin tapi kalian sudah bagus jadi membuat spend waktunya tidak langsung minggu ini ya tapi menurunkan berapa hari lagi jadi kita tunggu sambil nunggu ini apa namanya surat izinnya gitu ya tadi sudah ngirim ke saya ya ya nanti saya saya tanda tangan saya kembalikan lagi ke Agung ya ya Pak oke makasih berikutnya kelompok berau iya Pak sebentar ya silahkan Indah ini gini ya sambil nunggu Indah di kelompok lain di mana namanya di DPL-DPL yang lain itu kalau ada yang dari Kalimantan itu bisa digabungkan jadi satu sama kelompok yang ada itu kalau anggotanya cuma satu atau dua nah berau ini nanggung anggotanya cuma tiga jadi ya gak apa-apa ya Indah sama teman-teman ya berau ngadain sendiri ya iya Pak jadi sebenarnya kalau yang kelompok lain kalau anggotanya cuma satu orang satu orang itu digabung gitu nah ini kalian bertiga mau digabung itu sudah tiga orang kalau tidak digabung itu ya sedikit tapi gak apa-apa saya gak menuntut banyak seperti kelompok-kelompok lain yang jumlah anggotanya banyak yang halaman pertama dulu siapa Indah saya screenshotnya dulu oke oke silahkan Indah baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Anastasia dari perwakilan kelompok perusatu tema kami adalah kakak yang masih selesai dalam program kemanusiaan yang bekerjasama dengan berkat infrastruktur lanjut ini Indah ini Indah Anastasia satu lagi siapa ya Cindy pak itu kalian satu daerah atau beda-beda satu daerah pak oh ya oke 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 terus lanjut disini program kerja kami ada tiga yang masing-masing satu di setiap bulannya yang pertama kami akan membuka donasi yaitu berupa donasi beras dan bisa berupa donasi uang jadi kami akan bekerjasama dengan gerakan infak berau untuk membagikan beras kepada panti asifah pangkak-pangkak dan orang-orang yang mampu terus kemudian kami juga akan membantu kegiatan di gerakan infak berasal dan menyebarkan poster donasi ke media sosial untuk menjangkau orang-orang yang ingin melakukan donasi terus untuk bulan berikutnya kami akan melakukan kegiatan bakti sosial di panti asuhan bakti sosial ini kami akan lakukan pada bulan bulan suci ramadhan jadi akan kami lakukan bersama dengan buka puasa bersama dan memberikan sumbangan sosial berupa beras dan sembako terus pada bulan ketiga kami akan membagikan masker dan hand sanitizer hand sanitizer ini akan kami kemas sendiri dalam botol-botol kekecil dan kami buat bentuk paket seperti itu dan kami akan bagikan di jalan-jalan karena seperti yang kita tahu terkadang banyak pengendara pengendara-pengendara yang tidak memakai masker di jalan ya itu sekian proper dari kelompok KKN Brown ya oke gak apa-apa ya karena memang anggotanya juga cuman bertiga jadi memang tidak ada tuntutan untuk program yang banyak gak apa-apa tiga program terus kemudian kalau misalkan ya misalkan tadi mendapat apa ya aspirasi dari teman-teman kelompok lain misalkan mau ditambahkan boleh gitu ya sementara masukkan saja proposanya seperti ini tapi nanti ketika nanti kalian mau menambah kegiatan boleh ya untuk kelompok Brown jadi misalkan kalian juga ingin melakukan penghijau misalkan gitu ya boleh silahkan untuk sementara ini yang dijadikan proposal untuk kelompok Brown juga minta tolong dikirim ke saya ya proposanya nanti saya tangannya kemudian kalau untuk dana atau gitu ya berarti membuka donasi ya untuk semuanya aja ini untuk semuanya bukan hanya untuk kelompok Brown kalau misalkan donasinya tidak mencukupi kira-kira yang kalian lakukan apa ya saya kelompok kalau untuk kelompok Brown kami juga membuat pak komod dan ada patungan anggota jadi sebisa mungkin bisa terkumpul dana yang lainnya juga gitu ya berusaha sebisa mungkin pokoknya sampai ada dana gitu bisa bisa dengar suara saya bisa pak ya kelompok lain kalau misalkan tidak ada dana sama ya kalian tetap mengusahakan dari anggota kalau misalkan tidak terdapat dana untuk melakukan kegiatan yang tiwi-tiwi gimana kalau misalkan kami nanti kami mengusahakan open dari open donasi sama tempat ya teman-teman ya sudah pokoknya itu tadi ya kalau misalkan ada dana atau tidak ada dana kalian jangan terpanjang sama proposal itu bisa diubah bisa diperbarui atau nanti dilaporkan sesuai ini jadi jangan khawatir ya oke ada pertanyaan enggak untuk yang kelompok berau masalah perizinan gimana kelompok berau kelompok berau untuk yang masalah perizinan gimana untuk perizinan nanti kami masih agendakan kembali untuk apa kami masih akan agendakan untuk beritahu kembali dengan pihak-pihak terkait pak oke untuk pasal perizinan ya jadi tapi kemarin sudah memasukkan ini permintaan surat izin belum sudah pak sudah pak oke jadi semua ditunggu saja surat izinnya kemudian sambil di apa namanya dipikirkan lagi benar-benar misalkan mau menambah lagi program boleh ya jadi apa namanya di luar proposal aja dilakukannya jadi mungkin ada yang kelompok lamongan mendapatkan inspirasi membuat perangkap tikus atau gimana jadi inspirasi buat kelompok lain silahkan saya tidak melarang kemudian nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya lewat WA Group kemudian kan kalian yang ketua kelompok juga ikut masuk ke dalam grup telegram ya jadi semua diinfokan melalui itu kita koordinasi lewat WA Group nanti kalau ada masalah silahkan WA Group WA saja jangan ragu misalnya ada yang mau ditanyakan Pak ternyata program ini seperti ini Pak ini ada masalah tolong sampaikan ke saya jangan malu jangan takut jangan kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri jangan ragu untuk menghubungi saya gitu ya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan ini setelah ini nanti saya tanda tangan apa proposalnya akan saya kembalikan ke masing-masing kelompok oke tidak ada pertanyaan ya saya screenshot dulu untuk yang terakhir oke baik terakhir dari saya semoga apa yang kalian programkan bisa terlaksana dengan baik dan lancar tidak ada masalah yang berarti di lapangan tetap jaga protokol kesehatan juga selalu apa ya sopan santunnya dijaga juga kepada orang-orang yang lebih tua kemudian juga kalau misalkan melakukan pembimbingan belajar kepada adik-adik yang masih muda juga kapasitas sabarnya dinaikkan jadi harus benar-benar sabar karena menghadapi orang beda ketika kalian bertemu sama dosen kalian kalian sudah tahu posisinya dosen sama mahasiswa tapi ketika kalian di masyarakat itu posisinya kalian sama tapi di masyarakat ada orang-orang yang merasa dia itu lebih gimana daripada kalian sehingga akan mungkin kalian nanti akan diremehkan atau kalian nanti akan wala ternitang ini kok kayak gitu-gitu tolong apa apa ya sabarnya itu tingkat kesabarannya ditingkatkan jadi jangan mudah tersinggung jangan mudah apa sakit hati sementara diterima saja anggap saja sebagai pembelajaran bahwa ya inilah di dunia masyarakat yang nyata itu seperti itu gitu ya kalian harus sabar-sabar jadi kalau kalian bisa melewati ya berarti kalian calon-calon orang sukses gitu ya oke kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri pertemuan kita siang ini wabillahi tofik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih